Ayah Brigadir J Soroti Tatapan Mata Ferdi Sambo di Sidang Tuntutan Terdakwa Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sahjoso Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa 17 Januari 2023. Ferdi Sambo diyakini jaksa penuntut umum melakukan pembunuhan berencana Brigadir J. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun memberi tanggapan terkait sidang tuntutan yang sudah selesai dikelar ini. Samuel bahkan menyoroti tatapan mata Ferdi Sambo di persidangan tadi. Menurutnya, mimik wajah maupun sorot mata Ferdi Sambo masih memperlihatkan sikap angkuh. Menurut Samuel, sorot mata Ferdi Sambo seperti tak memperlihatkan penyesalan. Saya lihat dari mimik wajah maupun sorot mata Ferdi Sambo tak jauh beda dari awal-awal persidangan. Kata Samuel dikutip dari Breaking News Metro TV pada Selasa. Sikap angkuh dia masih terbawa sampai ke pentututan yang telah dibacakan jaksa tadi. Lanjutnya, menurutnya Ferdi Sambo tak memperlihatkan dirinya sebagai terdakwa, melainkan masih seperti Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadipropam Polri. Sementara itu, Samuel mengaku mengapresiasi keputusan jaksa yang menuntut pidana seumur hidup bagi Ferdi Sambo. Dari awal persidangan tadi memang kami menyimak secara seksama. Kami sangat mengapresiasi semua tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum soal tuntutannya terhadap Ferdi Sambo. Ujarnya, menurut Samuel, Ferdi Sambo memang pantas dituntut pidana seumur hidup karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana pada putranya. Samuel pun berharap majelis hakim bisa memberikan fonis yang maksimal bagi terdakwa Ferdi Sambo. Ia berharap hakim bisa memperhatikan unsur keadilan pada keluarga korban. Saya percaya penuh pada hakim untuk membuat keputusan melalui perpanjangan tangan Tuhan terhadap hakim agar kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, pungkasnya. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak juga memberi tanggapan mengenai tuntutan JPU kepada Ferdi Sambo. Rosti Simanjuntak mengaku pihak keluarga Brigadir J kecewa setelah Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sebab, kata Rosti Simanjuntak, tuntutan JPU tidak sesuai perbuatan yang telah dilakukan Ferdi Sambo kepada Brigadir J. Kami merasakan sangat-sangat kecewa karena hukuman yang diberikan kepada Ferdi Sambo adalah hukuman tututan seumur hidup. Ungkapnya di Jambi pada Selasa 17 Januari 2023. Menurut kami, sebagai orang tua, terlebih saya sebagai seorang ibu, perbuatan jahat Ferdi Sambo dengan persiapan-persiapan pembunuhan berencana, sesuai dengan pasal 340 tidak berimbang kejahatannya yang dilakukan kepada anak kami, yang pembunuhannya sangat keji dan biadab, jelasnya. Oleh karena itu, Rosti Simanjuntak berharap adanya keadilan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Rosti Simanjuntak pun berharap majelis hakim memutuskan perkara ini secara adil. Ia meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Kami berharap kepada hakim, biarlah Pak Hakim yang mulia yang memutuskan nanti persidangan yang seadil-adilnya. Ujarnya. Terima kasih.